Menjegam Al-Qasam ledakan persembunyian IDF di Rafah hingga ratusan tentara Israel tergeletak termasuk cucu politisi Zionis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika ada salah satu dari anak politisi Israel yang tewas dalam pertempuran sengit itu Brikada Al-Qasam menyebutkan para IDF tersebut tewas selantaran serangan dari mereka atau serangan dari Hamas Sebeli tergerakan perlawanan Palestina Hamas tersebut diketahui meledakan sebuah rumah jebakan di Rafah Pejuang Al-Qasam meledakan sebuah rumah jebakan di mana pasukan Zionis bersembunyi di Kem Syabura di Kota Rafah Menyebabkan anggota pasukan tersebut tewas dan lainnya terluka, kata Al-Qasam dalam sebuah pernyataan Segera setelah kedatangan pasukan penyelamat, pejuang kami menghancurkan sekitar rumah yang diledakan dengan mortir Tambah pernyataan itu, mengutip dari Palestine Chronicle Selain beberapa tentara yang menjadi korban, lainnya juga terluka dan juga satu orang dalam kondisi yang sangat serius Menteri Kemanaan Nasional Sayap Kanan Israel Itaman Bergafir juga mengumumkan soal tewasnya pasukan Zionis di Rafah itu Mereka semua bertugas di unit pengintaian Brikada Gifati, salah satu tentara yang diidentifikasi sebagai Sersan Yair Levin Yair Levin diketahui merupakan cucu mantan anggota MK Likud Moshe Feiglin yang merupakan politisi dari Israel Mengutip dari Wikipedia, Moshe Feiglin dikenal sebagai politikus dan aktivis asal Israel Ia adalah pemimpin partai Zionis Libertarian Zehud Brigade Kassam menjebak dan membunuh tentara Israel di rumah Rafah yang dijadikan jebakan Sayap bersenjata Hamas terus melakukan serangan terhadap pasukan Israel delapan bulan setelah pejabat Israel berjanji untuk memberantas gerakan perlawanan Sayap militer Hamas, Brigade Kassam, membunuh beberapa tentara Israel dan melukai lainnya dalam penyergapan di Rafah di Gaza Selatan Kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kelompok itu pada 10 Juni Brigade Kassam mengumumkan bahwa, sejumlah tentara Israel tewas dan terluka akibat para pejuangnya meledakan sebuah rumah jebakan di kota Rafah, selatan jalur Gaza Pernyataan itu menambahkan bahwa, rumah jebakan itu berisi pasukan Zionis di Kemp Syaboura di kota Rafah Segera setelah kedatangan pasukan penyelamat, pejuang kami menghancurkan sekitar rumah yang diledakan dengan mortir Kata pernyataan itu, seraya mencatat bahwa pejuang Kassam, menghabisi pasukan musuh yang ditempatkan di selatan lingkungan Tal Al-Sultan dan sekitar rumah sakit Kuwait, di kota Rafah, dengan mortir Al-Jazeera melaporkan bahwa helikopter Israel mulai mengevakuasi korban luka ke rumah sakit Israel untuk mendapatkan perawatan Dalam operasi tersebut, pasukan Israel berhasil melemparkan granat asap guna memberikan perlindungan bagi evakuasi tentara Setelah delapan bulan perang dan dukungan militer besar-besaran dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, tentara Israel belum mampu mengalahkan Hamas Pasukan Israel terus menjadi sasaran serangan pejuang Kassam di seluruh wilayah Gaza dari selatan hingga utara Penyegapan yang berhasil dilakukan Brigade Kassam pada hari Senin menyusul pembantaian berdarah Israel di Kemp Nusirat pada hari Sabtu Pembantaian itu dilakukan sebagai bagian dari operasi penyelamatan empat tawanan Israel yang diambil oleh Hamas pada 7 Oktober dengan imbalan tawanan Palestina yang ditahan di penjara Israel Hamas mengumumkan bahwa Israel juga membunuh tiga tawanan Israel dalam serangan tersebut, yang melibatkan pemboman besar-besaran di wilayah sipil Menurut New York Times, 43 dari 253 tawanan Hamas telah terbunuh Para tawanan yang dibebaskan menyatakan bahwa ketakutan terbesar mereka adalah dibunuh oleh pemboman Israel yang tiada henti yang telah menewaskan lebih dari 37 ribu orang sebagai bagian dari genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza Bom Jebakan Meledak Perlawanan Palestina mengebom rumah yang dijadikan jebakan untuk beberapa pasukan Zionis di Rafah Perlawanan Palestina mengumumkan, pada hari Senin, bahwa mereka telah menyergap kekuatan militer Zionis Menyebabkan mereka tewas dan terluka dalam pertempuran sengit di kota Rafah, selatan jalur Gaza Kami menyebabkan pasukan Zionis terbunuh atau terluka dengan meledakan sebuah rumah jebakan yang didalamnya mereka bersembunyi di Kemp Shabu'ura di Rafah Kata Batalion Al-Qassam, sayap militer gerakan perlawanan Islam, Hamas, dalam sebuah pernyataan Sebuah laporan militer, menurut situs Palestine Online Segera setelah kedatangan pasukan penyelamat, Mujahidin kami membom sekitar rumah yang dibom dengan mortir Kelompok tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan di telegram bahwa mereka telah meledakan sebuah rumah jebakan yang berisi pasukan Israel di dalamnya Segera setelah kedatangan pasukan penyelamat, pejuang kami menembakkan mortir ke sekitar rumah yang diledakan, kata Brigade Al-Qassam menambahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!